Sekuel kedua dari Kawanan Pingwin mengemaskan ini hadir lagi untuk mengulangi kembali ke suksesannya. Jika dulu menceritakan tentang pingwin bernama Mumble yang tidak bisa bernyanyi layaknya kawanan pingwin yang lain, namun punya kelebihan piawai dalam bermain tap dance, kali ini Mumble dan Gloria dihadapkan tantangan untuk membuat anaknya Eric menjadi anak yang percaya diri. Hari itu Eric sangat senang melihat semua pingwin menari dan menyanyi dengan kompaknya, tapi saat dirinya akan mencoba hal yang sama, Eric sendiri merasa susah sekali untuk menari. Dia terjatuh, terguling, terjunggal hingga teman-temannya mentertawakan Eric. Mumble berusaha untuk membangkitkan semangat anaknya lagi tapi tak berhasil. Tiba-tiba datanglah Raymond. Dia sangat kecewa berkumpul dengan pingwin kaisar. Mereka semua mudah sekali menjelek-jelekan pingwin lain dan itu membuat Raymond sakit hati dan memutuskan untuk kembali lagi ke tanah Adeli. Sadar jika Raymond memiliki kejadian menyebalkan seperti dirinya, Eric, Bodiga, dan Etikus mengikuti Raymond. Saat Eric dan dua temannya pergi menyusul Raymond, orang tua Mumble dan orang tua temannya pun mulai panik karena tahu anak mereka menghilang. Tanpa basa-basi, Mumble langsung beranggapan jika mereka kini pergi menyusul Raymond ke tanah pingwin Adeli. Mumble pun berencana pergi ke sana dan menyuruh Gloria untuk tinggal di tempat. Tanpa mereka tahu, sedangkan tempat lain di Antartika kini sedang terjadi fenomena iceberg. Es itu kini menerjang dan menghancurkan bidang es lain dan membuat gelombang laut yang cukup besar. Eric dan kedua temannya, Bodiga, dan Etikus mengikuti jejak Raymond. Tanpa ada rasa takut akan hewan buas di luar sana. Tentu kedatangan Eric dan teman-temannya membuat Raymond kaget dan panik. Dia pun langsung menyuruh Eric dan teman-temannya untuk pulang, tapi tidak mau karena dia sama dengan dirinya. Mendapatkan perlakuan buruk dari para pingwin kaisar. Tak tahu harus bagaimana lagi dengan keadaan dirinya yang juga ingin segera pulang, Raymond pun mengajak tiga anak pingwin itu ikut bersamanya. Kedatangan Mumble tepat ketika Eric dan tiga anak itu mulai berjalan lagi menuju tanah pingwin Adelie. Setelah memastikan jika jejak kaki yang ia temukan itu benar milik mereka, Mumble langsung menyusul. Sampai ke tanah Adelie, mereka berempat menyadari jika sedang terjadi hal baru di tanah kelahiran Raymond. Anggota Amigos yang lain berkata, setelah Raymond pergi begitu lama, banyak hal terjadi di tanah Adelie, terutama kedatangan Sven di antara mereka. Dia kini adalah seekor pingwin yang didewakan oleh rakyat Adelie karena dia satu-satunya pingwin yang bisa terbang seperti burung. Hal itu benar-benar membuat Eric kagum dan juga bercita-cita ingin seperti Sven. Berbeda dengan rakyat Adelie dan juga Eric, Raymond justru sangat tidak menyukai keberadaan Sven. Menurut Raymond, Sven adalah pingwinnya aneh. Sven sendiri sangat pintar menarik perhatian dari pingwin lain, termasuk Eric. Eric meminta kepada Sven untuk menceritakan kisah bagaimana asal mulai dia bisa terbang. Svennya murah hati pun dan ramah, lebih dulu berkenalan dengan Eric, lalu mulai bernyanyi, menceritakan kisahnya sebelum bergabung dengan para pingwin Adelie. Sven berkata, dulu dia sempat ditolong daddy sembuhkan oleh manusia, dari tubuhnya yang cedera sampai sembuh total. Bukan hanya Sven, tapi Lovelies juga merasakan hal yang sama. Dan baju yang sekarang dia pakai itu adalah pemberian dari manusia. Hidup mereka awalnya baik-baik saja, tapi tak lama setelah Sven melihat para manusia itu sedang bersenang-senang memakan daging sejenisnya, Sven memutuskan untuk meninggalkan mereka semua. Sedang asik berinteraksi dengan Eric dan yang lain, tiba-tiba Sven berhenti bernyanyi. Dia dan yang lain merasakan getaran aneh yang cukup besar. Pingwin lain yang sudah terlanjur percaya dengan kekuatan yang dimiliki Sven, mengira jika getaran itu Sven yang buat. Padahal masaru waksin, ambil laku. Melihat keanehan itu, Raymond semakin tidak suka dengan Sven. Perlakuan buruk Raymond kepada Sven tidak dibalas dengan hal yang sama. Kebiasaan baik yang selalu Sven lakukan, ia contohkan kepada Raymond, yaitu selalulah berpikir positif, lalu ternyata Raymond langsung melakukannya. Tak lama kemudian, keributan itu berhenti ketika Mumble datang. Ia datang untuk menjemput Eric, tapi Eric menolak. Ia berkata tak ingin kembali ke Tanah Kaisar. Melihat Mumble yang kelelahan membujuk Eric, Sven datang untuk membantu. Sven membuat Eric lebih percaya diri, walaupun dia tahu ada hal di dunia ini yang tak bisa dia lakukan. Sven menyuruh Eric untuk tetap berpikir positif dan syukuri apa yang dia punya. Merasa dirinya bersemangat lagi untuk menjalani hidup, akhirnya Eric mau ikut pulang. Di perjalanan pulang, Mumble sangat terganggu dengan mindset Eric yang sama dengan Sven. Dia selalu berpikir jika dirinya itu bisa terbang. Di tengah perjalanan, Mumble dan anak-anak merasa ada yang aneh dengan rute yang biasa mereka lewati. Ada sedikit perubahan dengan letak bidang S yang ada di depan mereka. Untuk lebih jelasnya, Mumble terus berjalan diikuti anak-anak dan kagetnya mereka ketika melihat bidang S sudah terbelah, membuat jurang yang sangat dalam di sana. Sedangkan untuk sampai di Tanah Kaisar, mereka harus melewati jurang itu. Mumble yang ingin pulang dalam keadaan yang baik-baik saja, mengajak anak-anak untuk berjalan jauh dan tidak memilih untuk menyeberangi jurang menyeramkan itu. Mumble yang sibuk melewati jalan yang aman untuk kembali ke rumah, kecolongan melihat anaknya sedang berusaha menyeberangi jurang itu. Dan Eric yang memimpin hal gila tersebut. Mumble menghampiri Eric dan menyuruhnya menyeberang dengan sangat hati-hati. Ketika mereka sedang melewati jembatan, tiba-tiba saja berpapasan dengan Brian, The Beachmaster, dan kedua putranya. Brian melarang Mumble dan anak-anak untuk melewati jembatan itu. Moto hidup yang selalu dipegang teguh oleh Brian adalah tidak akan pernah mundur apapun alasannya termasuk mati. Mumble yang meminta dengan baik-baik kepada Brian untuk mundur malah ditolak dengan kasar. Hingga terjadilah pertengkaran di sana yang membuat jembatan rapuh itu akhirnya runtuh dan Brian terjatuh lalu terjebak di dalam sana. Brian tak bisa bergerak sama sekali dan mengecap dirinya akan berakhir. Dia menyuruh Mumble untuk mengantarkan kedua anaknya kembali ke rumah, tapi Mumble menolak dan justru mencari cara untuk menolong Brian. Tapi ternyata jalannya buntu karena terhalang oleh diding es yang cukup tebal. Untuk memecahkan es itu, akhirnya Mumble nekat memakai cara ekstrim, yaitu memancing amarah anjing laut yang sedang tidur untuk menobrak es tersebut dan berhasil. Brian yang berhutang nyawa kepada Mumble langsung berterima kasih lalu menawari jasanya jika suatu saat Mumble membutuhkan bantuan. Perjalanan pun dilanjutkan. Mumble dan anak-anak bingung kenapa mereka tak kunjung sampai di Kaisar Land, tempat yang sekarang mereka injek sangat asing. Tapi saat Mumble melihat sekeliling, mereka terkejut ketika melihat masyarakat pingwin Kaisar terjebak dalam bibitan iceberg. Gloria mengatakan jika dirinya dan yang lain sudah berusaha mencari jalan keluar, tapi tak ada. Hingga Mumble memutuskan untuk kembali ke Adelie Land untuk meminta bantuan kepada para pingwin di sana. Boo dengan semangat berlari menuju Adelie Land sendiri, karena jika bersama-sama menurutnya akan lama. Dengan semangat yang diberikan ibunya, Boo berlari menuju Adelie Land agar saudaranya selamat. Sedangkan Mumble, Eric, dan Ethicus mencari ikan sebanyak yang mereka bisa agar para pingwin Kaisar tak kelaparan. Malam pun tiba, ikan yang dikumpulkan kemudian dibawa untuk diberikan kepada para pingwin Kaisar. Eric membawa ikan itu sambil menjadikannya mainan, sampai tak sadar jika dirinya ada dalam bahaya. Eric berpikir jika dirinya bisa terbang tapi tidak. Setelah Mumble berhasil menyelamatkan Eric, dia membantah dengan tegas jika pingwin sampai kapanpun tidak akan pernah bisa terbang. Gloria langsung mendekati Mumble dan anaknya yang sedang bertengkar itu. Dia khawatir hubungan ayah dan anaknya akan berantakan jika diteruskan. Untuk memudahkannya menenangkan Eric yang sedang menahan tangisnya, Gloria menyuruh Mumble untuk pergi mencari ikan lagi. Eric terlihat tak mampu menahan emosinya, tapi Gloria dengan sangat lembut mulai bernyanyi untuk menenangkan hati anaknya itu. Masalah ternyata tak kunjung berhenti menimpa Mumble dan pingwin Kaisar yang lain. Saat Mumble sedang bekerja keras memancing ikan, tiba-tiba datang segerombolan elang. Mereka datang untuk menyerang para pingwin yang sudah tak berdaya lagi. Serta merebut ikan yang sudah Mumble susah payah kumpulkan. Eric dan Atikas yang melihat segerombolan burung itu datang langsung bersembunyi. Noah yang pemberani pun masih bisa kalah ketika diserang oleh para elang. Tapi untungnya Bo datang tempat waktu membawa semua pingwin Adeli termasuk Raymond dan Sven. Tak perlu basa-basi lagi, mereka pun langsung memanci ikan sebanyak mungkin, mengestafetkan ikan itu lalu melemparkan langsung ke para pingwin Kaisar. Kedatangan Sven membuat para pingwin Kaisar bingung, karena baru pertama kali mereka melihat seekor pingwin bisa terbang. Bahkan paruhnya pun bisa membawa ikan lebih banyak dari pingwin yang lain. Mumble yang tahu sifat istrinya lebih mementingkan nasib anak muridnya dibanding dirinya sendiri, meminta bantuan ke Sven untuk memberikan beberapa ikan kepadanya. Ketika Sven melihat istri Mumble cantik, langsung menyetujui itu. Eh si bau ngoblauknya. Dia langsung berenang ke air dan menangkap ikan. Bukannya menaruh saja ikan itu, tapi... Hmm maneh tempo weh seorangannya, kampret emang. Sekarang tiba-tiba saja, bala bantuan itu harus dihentikan karena Sven melihat manusia yang sangat ditakutinya berada tak jauh dari Kaisar Land. Tubuh Sven ketika lemas dan memilih untuk pergi, sedangkan Loveless mencoba menarik perhatian manusia itu supaya mendekat dan menolong mereka dari kesengsaraan. Dan manusia-manusia itu tak perlu berpikir panjang untuk datang. Mereka langsung berkotong royang membuat tangga dari iceberg, tapi terhenti karena badai salju tiba-tiba saja datang. Takut terjadi hal buruk, mereka memutuskan untuk pergi sedangkan para pingwin diam di tempat mereka masing-masing, saling berpelukan dan menunduk sampai badai itu pergi. Akibat dari badai itu membuat perayaran membeku dan mustahil jika manusia akan kembali lagi. Sven lalu mengatakan jika bisnis antar makanan itu harus dihentikan karena Sven takut jika tidak segera pulang, rakyat pingwinnya akan menderita dan kemungkinan punah. Erik yang sangat menyukai keberadaan Sven menolak Sven untuk pergi. Dia berusaha untuk membuat Sven tinggal sampai keadaan para pingwin kaisar membaik. Ketika Mabel dan yang lain sedang mencari akal, beberapa pingwin meluncur dari ketinggian dan berharap bisa terbang seperti Sven. Dan Erik langsung meminta Sven untuk mengajari mereka semua terbang. Berkali-kali mereka mencoba tapi tetap saja gagal. Sven yang merasa bersalah karena sudah membohongi mereka semua dan membuat mereka percaya jika Sven adalah pingwin yang bisa terbang, mengaku jika dirinya hanyalah seekor puffin. Di tengah ketegangan itu, Mabel mendapatkan ide. Sambil menari menghentakan kakinya, salju-salju berjatuhan ke bawah dan dia berpikir kalau semua pingwin berdansa akan ada kemungkinan dengan temukan salju itu, pingwin-pingwin yang terjebak bisa mendagi gunung es tersebut. Tak perlu butuh waktu yang lama, salju-salju itu turun. Tapi retakan yang dihasilkan terlalu besar. Hingga mereka mendapatkan kesulitan dan Mabel memimpin dansa mulai kelelahan lalu kakinya terluka. Kedudukan Mabel digantikan oleh Sven. Dia dengan sangat semangat memimpin tarian itu tapi ternyata populasi mereka dengan kaki pingwin mereka tidak cukup untuk menjatuhkan salju. Mabel teringat dengan Brian. Brian akan bersedia menolong Mabel dengan kondisi apapun jadi Mabel dan Eric pun pergi ke Elven Seal Beach, tempat di mana Brian tinggal. Mereka datang di waktu yang tidak tepat. Saat itu, Brian tengah berkelahi dengan kawannya perihal memutuskan suatu masalah. Mabel menjelaskan kedatangannya dan memohon Brian untuk datang ke Kaisarlane menyelamatkan pingwin-pingwin yang terjebak. Brian langsung menolak dengan alasan sedang sibuk dan harus pergi bersama teman-temannya untuk mengungsi karena diperkirakan akan ada badai besar. Tapi Mabel terus memohon dan menagi janji Brian yang akan membalas budi padanya dan Brian tetap menolak dengan kasar. Eric serta kedua anak Brian hanya bisa diam melihat orang tuanya beradu mulut. Mabel pun menyerah, dia berbalik dan akan pulang membawa kekecewaan. Tapi tanpa dia duga, Eric bernyanyi. Eric mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Mabel mengajarkan hal baik kepadanya sekaligus menunjukkan rasa kecewa kepada hewan lain. Brian pun merasa bersalah karena dia tanpa sadar telah membuat contoh buruk sebagai seorang pemimpin bagi rakyatnya. Sekarang bantuan itu pun datang. Brian dengan gerombolannya datang menemui para pingwin kaisar yang sedang kesusahan. Mengikuti instruksi Mabel dan Eric untuk membuat getaran agar salju turun. Semua bekerjasama dengan kompak hingga cara itu pun berhasil. Mabel dan keluarganya pun bisa berkumul kembali dan semua pingwin kaisar selamat. Lalu film pun berakhir. Jadi gini Cuk, dari film ini kita bisa belajar bahwa Tuhan menciptakan setiap hal dengan kelebihan masing-masing. Tong iri-irian wehnya fokus ke kelebihan kita buat kelebihan kita bermanfaatnya nyahu arimane paham? Yang hobi rebahan weh gak apa-apa. Tetaplah rebahan yang bermanfaat untuk sari rasa.